salam cerdas salam rayu buat semuanya terima kasih masih dengan kang trong pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ilmu-ilmu yang dulu sangat ditakuti oleh bangsa lain di saat datang di bumi nusantara ini terutama di tanah jawa orang jawa dulu, leluhur dulu mereka sangat paham tentang perenungan atau meditasi dan sebenarnya ilmu-ilmu ini didapat dari hasil semeti ataupun nyepi atau perenungan dan sekarang susah orang untuk mendalamai ini karena yang diberikan era sekarang ini itu hanya rapalan, mantra, amalan, tirakat puasa tetapi tidak dijelaskan secara detail cara yang sebenarnya itu sebenarnya perenungan ataupun semeti atau meditasi itu bisa menghasilkan keilmuan yang dulu pernah sangat ditakuti di bumi nusantara ini ataupun di tanah jawa sebagai contoh ilmu rogosupo ada ilmu teluh, cantet, pelet ada juga ilmu gineng, ada ilmu malih rupo atau panglimunan itu sebenarnya ilmu-ilmu yang sangat ditakuti dan waktu dulu itu sebenarnya belum ada yang bisa mengalahkan ilmu ini nah untuk mendekati leluhur dahulu akhirnya adanya apa? musawarah atau perjanjian itulah yang meredam yang bisa mengalahkan ilmu-ilmu tersebut karena ya namanya leluhur kita terdahulu orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi mempunyai tata kerama yang tinggi dimana di saat diajak duduk bareng mereka pasti menyadari namanya manusia itu kalau diajak omong dengan manusia seharusnya walau bagaimanapun itu tetap menemukan titik terang akhirnya timbul perjanjian sebagai contoh perjanjian Sabdo Palon dan Seh Subakir itu sebenarnya perjanjian musawarah dimana di saat ada ajaran baru ajaran lama menerima dan akhirnya seharusnya beriringan walaupun pada hakikatnya ini bertentangan sampai sekarang ya karena apa dulu sebelum perjanjian itu ilmu-ilmu di tanah Jawa ini gak bisa di misterinya gak bisa diungkapkan mereka memang sangat menakutkan dan juga banyak korbannya kalau kita paham sejarah seperti ilmu santet ilmu telur ilmu pelet itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar bisa menguasai dirinya bisa menguasai rasanya sedulur papatnya orang-orang yang pepekaan penciptaannya sudah luar biasa bukan hanya karena puasa mantra itu enggak itu memang orang-orang yang sudah menguasai dirinya dengan luar biasa kalau zaman sekarang banyak yang ngomong bisa itu banyak orang hanya ngomong kan seakhirnya diyakini karena susah dipecahkan misterinya caranya tekniknya akhirnya di apa itu dalam masyarakat yang ada bahwa ilmu ini memakai jin memakai setan memakai koda memakai ini padahal dia itu sebenarnya gak bisa memecahkan semua ilmu itu pasti ada teorinya ada triknya ada tata caranya namun di saat orang gak mampu memecahkan ini yaitu satu-satu jalan dia memakai jin dia itu pakai ini dia itu memuja ini terus akhirnya di masyarakat biar jelek dan akhirnya dibenci akhirnya ilmu-ilmu dari leluhur sendiri akhirnya hilang di kalangan anak cucunya sendiri akhirnya apa akhirnya menyalahkan ajaran leluhurnya menganggap sesat ajaran leluhurnya menganggap ilmu hitam padahal ilmu hitam dan putih itu kan tergantung yang nyebutkan gak ada ilmu kok ada yang hitam ada yang putih itu gak ada itu hanya penyebutan semua ilmu itu datangnya dari Tuhan kalau ilmu datangnya dari Tuhan sebenarnya kan gak ada hitam putih yang hitam dan putih itu orang-orang yang memakainya ini mau dibakai untuk apa kalau keilmuannya itu murni dari yang maha kuasa tetapi kan cara penggunaannya atau niat dan tujuannya lain-lain ini yang membuat hitam dan putihnya sebuah keilmu makanya ilmu-ilmu yang sangat ditakuti jaman dulu seperti sukmo seperti gineng pancah sona seperti apa itu santet itu sebenarnya ilmu-ilmu tingkat tinggi yang hanya orang-orang yang sudah menguasai dirinya yang bisa memahami itu makanya sekarang muncul kembali kayak pembelajaran meditasi itu yang sebenarnya adalah semedi atau nyepi atau bisa dibilang suwung ya memang berarti kalau inilah marah lagi sebenarnya mau gak mau orang sekarang itu banyak yang bingung tentang dirinya sendiri makanya ingin belajar kembali ke diri sendiri nah ini semoga buat teman-teman kita jangan menyalahkan dulu ajaran dari lelur-lelur kita lelur-lelur kita dulu punya ilmu ilmu pengetahuan dan juga ilmu kanuragan yang luar biasa yang bahkan teknik dan tata caranya itu menjadi misteri sampai sekarang susah untuk dipecahkan akhirnya di anggap itu berhubungan dengan jin dan setan sebenarnya itu ada tata cara makanya pahami pikirkan dalami bisa sampean paham sampean akan baru tahu bahwa keilmuan leluhur panjin dengan semua itu luar biasa jangan takut dianggap hitam dan putih karena hitam dan putih itu hanyalah ucapan dari seseorang karena dia merasa kita tidak benar tapi niat dan tujuan kita itu ada pada diri kita masing-masing jadilah spiritual yang paham yang cerdas dan bisa memberi pencerahan kepada yang lainnya salam cerdas salam rahayu sagung kumah